Perekrutan Panitia Pembangunan Kejamatan atau PPK untuk pemilu, Pembala Daerah atau Pilkada tahun 2024 sudah dibuka. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ringo Laik memastikan jika perekrutan PPK dilakukan sejak 23 April hingga 16 Mei 2024. Kontrakerja PPK rencananya mencapai 9 bulan dengan gaji 2 setelah juta per bulannya. Komisioner KPU Teringgal Laik Nurani Soyo Mukti menegaskan bahwa perekrutan dilakukan secara terbuka sesuai dengan surat keputusan KPU RI. Tahapan perekrutan harus dimulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan berkes pendaftaran hingga proses pendaftaran melalui Sistem Informasi Administrasi Pemiluan Bersama atau SIATBAT. Selanjutnya berkes asli dikirim langsung ke KPU. Setelah pendaftaran dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan tes tulis hingga wawancara. Lebih lanjut Nurani Soyo Mukti menjelaskan tes tulis akan dilaksanakan menggunakan Sistem Komuter Assisted Test atau CAP. Rencananya lokasi tes dilakukan di SMK Islam Durenan. Mengingat tingkat kesulitan teknis pada pilkada ini dinilai jauh lebih mudah jika dipandingkan dengan pemilu legislatif dan pilpres kemarin. Meyakini partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Terkait tahapan ad-hoc untuk pilkada 2024 yang merupakan pilkada serentak ini ya antara pilgub dan pilbul. Ini ternyata sudah ada keputusan dari KPURI dengan munculnya SK Juknis 476. Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa tahapan dilakukan secara terbuka, rekrutmen terbuka. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat termasuk anak-anak muda termasuk kemarin panitia ad-hoc pemilu bahwa ternyata ini direkrut secara terbuka. Artinya tahapan harus dimulai, mulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan terkas pendaftaran maupun siakba itu ya. Pendaftarannya lewat siakba dan nanti terkas asli juga dikirim ke KPURI. Terus kemudian verifikasi administrasi. Dilanjut dengan tes, terus adalah tes menulis seperti ini menuju wawancara. Untuk honor, saya pikir relatif baik dan sama ya. Karena akhirnya kan standarnya itu sama seluruh kabupaten kota. Karena memang dana hibah dari provinsi, dari kabupaten kota untuk pilkada itu nanti kan terintegrasi dengan anggaran KPU yang tiap tahun ada itu. Jadi kemudian kalau secara nominal itu untuk Ketua PPK Rp2.500.000, untuk anggota PPK Rp2.200.000. Untuk PPS Ketua Rp1.500.000, untuk anggota Rp1.300.000.000, Rp1.500.000.000 dan Rp1.300.000.000. Persyaratannya ya pertama pasti terkait umur minimal 17 tahun. Itu dokumen persyaratannya berupa KTP. Harus sehat jasmani dan dokani buktinya surat kesehatan dari dokter cukup di puskesmas, nggak harus di rumah sakit. Terus kemudian tidak jadi anggota parti politik, itu surat keterangan. Bagi mereka yang namanya tertera atau tercatut, ya seperti kemarin kami memudahkan cukup dengan membuat surat keterangan. Bahwa mereka hanya tercatut, tapi mereka juga harus mengurus lewat sipol itu ya aplikasi untuk mengeluarkan nama mereka dari parpol itu. Terus kemudian berintegritas dan profesional. Itu terminanya apa? Ya riwayat itu. Terus nanti tes dan laman cara. Luradi juga menambahkan sesuai kebutuhan di Kabupaten Terenggalek, PPK yang dibutuhkan sejumlah 5 orang per kejamatan x 14 kejamatan, yakni 70 orang. Sedangkan untuk jumlah PPS, supaya 3 orang per desa x 157 desa dan keluahan Setenggalek. Totalnya mencapai 471 orang. Untuk kontrak kerja PPK selama 9 bulan dan PPS selama 8 bulan, sementara itu tiket honorarium Ketua PPK 2,5 juta dan anggota PPK sebesar 2,2 juta. Sedangkan untuk PPS, Ketua akan mendapatkan 1,5 juta dan anggota sebesar 1,3 juta per bulannya. Terima kasih telah menonton!